Bagi masyarakat perkotaan sistem KBN maupun perkulian secara online tidak jadi masalah karena jaringan internet sudah terpenuhi. Namun bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman, tentu jaringan internet menjadi kendala tersendiri. Sartika salah seorang mahasiswi di Kabupaten Luhu, Sulawesi Selatan yang terpaksa harus memanjat pohon agar mendapat siknyal untuk mengikuti perkulian online. Dikutip dari kompas, kondisi ini membuat mahasiswi di Kabupaten Luhu, Sulawesi Selatan harus rela menempuh perjalanan 2 jam. Mahasiswi Universitas Cokro Aminoto Palopo bersama rekannya yang lain menjadikan tempat tersebut sebagai kampus alam. Sartika mengaku sebelum naik ke gunung, ia dan teman-temannya patungan untuk membeli pulsa data terlebih dahulu. Selain masalah siknyal internet, terkadang mereka harus mencari tempat berteduh ketika hujan deras. Demi menyelesaikan tugas kuliah, mereka terkadang bertahan di tempat tersebut hingga larut malam. Sementara itu, Kepala Desa Rantai Alang Rosmawati mengakui jaringan komunikasi di desanya kurang memadai. Kepala Desa Rantai Alang Rosmawati Selamat menikmati! Selamat menikmati! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati